Intro Tonton video ini sampai selesai agar anda tidak gagal paham Halo Sobat 651 Mustafa, kembali bersama dengan kami untuk mengulas fakta-fakta perpolitikan dan juga informasi terkini di tanah air Berita kali ini datang dari Anies Paswedan yang menaikkan UMP DKI Jakarta jadi 4,6 juta rupiah Gubernur DKI Jakarta, Anies Paswedan merevisi dan menaikkan upah minimum provinsi atau UMP 2022 di DKI Jakarta Ya ini dari sebelumnya hanya 0,85% sebesar 4.453 rupiah naik menjadi 5,1% menjadi 4.641.854 rupiah Yang lebih penting adalah melalui kenaikan UMP yang layak, kami berharap daya beli masyarakat atau pekerja tidak turun Dengan demikian, kenaikan UMP 2022 mencapai 225.667 rupiah atau lebih besar dari UMP 2021 yang mencapai 4.416 rupiah Dan juga lebih besar dari nominal kenaikan yang ditetapkan sebelumnya untuk UMP 2022 sebesar 37.000 Gubernur DKI menjelaskan revisi tersebut berdasarkan kajian Bank Indonesia yang memproyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia Pada tahun 2022 dapat mencapai 4,7% sampai dengan 5,5% Kemudian, inflasi diproyeksi akan terkendali sebesar 3% atau berada pada rentang 2 hingga 4% Begitu juga kajian Institute for Development of Economic and Finance, INDEF yang memproyeksikan pertumbuhan Indonesia Yang memproyeksikan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun 2022 mencapai 3,3% Anies juga menjelaskan keputusan itu juga didasari kajian ulang dan pembahasan kembali bersama semua pelangku kepentingan terkait Serta dengan semangat kehati-hatian di tengah mulai bergeraknya laju ekonomi di Jakarta Dengan kenaikan 225.000 rupiah per bulan, maka saudara kita, para pekerja dapat menggunakannya sebagai tambahan untuk keperluan sehari-hari Gubernur Anies juga menegaskan keputusan menaikan UMP DKI Jakarta menjunjung asas keadilan bagi pihak pekerja, perusahaan, dan Pemprov DKI Jakarta Sebagai gambaran, pada tahun sebelum pandemi COVID-19, rata-rata kenaikan UMP di DKI Jakarta selama 6 tahun terakhir adalah 8,6% dengan mempertimbangkan nilai pertumbuhan ekonomi dan inflasi nasional Kami menilai, kenaikan 5,1% ini suatu kelayakan bagi pekerja dan tetap terjangkau bagi para pengusaha Ini juga sekaligus meningkatkan kemampuan daya beli masyarakat Ini wujud apresiasi bagi pekerja dan juga semangat bagi geliat ekonomi dan dunia usaha Begitu katanya Besaran kenaikan UMP DKI Jakarta tahun 2022 baru-baru ini direvisi Gubernur DKI Jakarta Anies Paswedan memutuskan menaikkan UMP Jakarta 2022 menjadi 4.641.854 rupiah Jumlah ini naik 5,1% atau senilai 225.000 rupiah Revisi kenaikan ini juga lebih besar dari UMP DKI 2022 yang sebelumnya hanya naik 37.700 rupiah Keputusan ini selain mempertimbangkan sentimen positif dari kajian dan proyeksi Juga di dasar di kajian ulang dan pembahasan kembali bersama dengan semua checkholder Kepentingan terkait serta dengan semangat kehati-hatian di tengah mulai Berderapnya laju ekonomi di wilayah DKI Jakarta Dengan kenaikan 225.000 rupiah per bulan Maka saudara kita, para pekerja dapat menggunakan sebagai tambahan untuk keperluan sehari-hari Anies juga menilai kenaikan 5,1% adalah satu kelayakan bagi pekerja dan tetap terjangkau bagi para pengusaha Sekaligus dapat meningkatkan kemampuan daya beli masyarakat Anies juga menegaskan bahwa keputusan menaikkan UMP DKI Jakarta Menjunjung tinggi asas keadilan bagi pihak pekerja, perusahaan dan juga Pemprov DKI Jakarta Seperti kita tahu bahwa Gubernur Anies Baswedan menjadi salah satu tokoh yang digadang-gadang untuk maju ke Pilpres 2024 Terbaru, aliansi ini akan mendeklarasikan Anies Baswedan sebagai Capres 2024 Aliansi Nasional Sejahtera Indonesia atau Anies akan melakukan deklarasi dukungan terhadap Anies Baswedan untuk maju menjadi Capres 2024 Anies dinilai telah menepati janji-janji kampanyenya Kita lihat keberhasilan dalam memimpin Jakarta Contohnya penataan kota yang lebih rapih Instrumen jelas dibuktikan dengan penghargaan-penghargaan dari lembaga kredibel Banyak penghargaan, baik bagaimana integrasi, transportasi, kemudian bagaimana penataan jalan Pembangunan sarana, baik infrastruktur, menggerakkan masyarakat 23 janji kampanye Anies kan kelihatan Ada yang sudah dikerjakan, ada yang sedang berjalan Ujar Koordinator Deklarator Anies Laode Basir kepada wartawan selasa 19 Oktober Deklarasi ini sendiri akan digelar pada Rabu besok 20 Oktober di Gedung Juang 45 Ada pun siaran langsung melalui Zoom dan juga Youtube Basir mengatakan, Aliansi Nasional Indonesia Sejahtera akan menjadi wadah untuk Anies berkeliling Indonesia Setelah menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta Pak Anies kan menyampaikan bahwa setelah beliau sebagai Gubernur DKI di Oktober 2022 nanti Beliau kan akan jalan keliling Indonesia ya Nah bagaimana Aliansi Nasional Indonesia juga menjadi wadah beliau untuk mengelilingi Indonesia Itu tentu kita akan memperkuat jaringan basis-basis masa seluruh wilayah Indonesia Dari kota sampai pedesaan, begitu katanya Basir juga mengatakan, Aliansi Nasional Indonesia Sejahtera Sejak tahun 2018 sudah mendukung Anies untuk penyapres Aliansi ini disebut-sebut diisi oleh sejumlah aktivis Basir mengatakan, saat deklarasi Anies tidak ikut hadir 2018 kita mendorong Pak Anies jadi calon presiden juga Tapi komitmen Pak Anies untuk lebih concern di Jakarta, kita mendorong itu Kan Gubernur sebelumnya Pak Jokowi hanya satu tahun Kalau itu diulangi, Pak Anies kan itu menjadi presiden yang tidak bagus Sebuah contoh yang tidak bagus, begitu katanya Seperti kita tahu bahwa pengamat juga mengatakan Mayoritas janji-janji kampanye Anies sudah terrealisasi Pengamat komunikasi politik Jamiluddin Ritonga menilai Mayoritas janji kampanye Anies Baswedan saat pemilihan Gubernur DKI Jakarta Sudah banyak yang direalisasikan Jamiluddin menyatakan salah satu janji kampanye Anies Baswedan yang telah terrealisasi Adalah Jakarta International Stadium atau JIS Janji stadion sepak bola misalnya pembangunannya sudah memasuki tahap akhir Oleh karena itu janji ini akan terrealisasi sebelum masa jabatan Anies berakhir Kata Jamiluddin kepada redaksi pada Kami September lalu Menurut Jamiluddin, janji politik Anies Baswedan yang lain seperti rumah DP 0% Dan juga program OKOC juga sudah terlaksana Meskipun belum mencapai target Dua program itu sudah terlaksana hanya belum mencapai target yang dijanjikan Akademisi Universitas Esa Unggol itu menyatakan Anies masih punya waktu satu tahun untuk merealisasikan janjinya Agar sesuai dengan target Anies harus mengeber terpenuhinya target rumah DP 0 Program OKOC dan juga meminimalkan banjir apabila hujan deras Tidak hanya itu Jamiluddin juga mengingatkan mantan menteri pendidikan itu Untuk berhati-hati agar program kerjanya tidak tersangkut hukum Untuk Anies harus benar-benar memilih staff yang benar-benar taat hukum Begitu tegasnya Terima kasih telah menonton!